di ininya dulu ya direkam nah sudah oleh Isabella terima kasih Isabella ya silahkan memulai dan memperkenalkan diri dulu anggota kelompoknya dan kemudian materinya apa dan silahkan mempresentasikan tapi sebelumnya diawali dengan doa dulu ya oke saya serah saya kembalikan kepada kelompok yang akan menyajikan selamat pagi pak dan dan teman-teman sebelum memulai perkulian pada pagi ini alangkah baiknya jika kita memulai dengan doa terlebih dahulu berdoa dipersilakan berdoa selesai pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai saham waran sewa guna usaha dan convertible kelompok kami terdiri dari Alex Christian Lim dengan name 1219002 saya sendiri Onika dengan name 1219138 dan Wirfidu Sri Nando dengan NIM 1219127 kemudian akan dilanjutkan oleh Nando ya jadi pada pagi hari ini pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama ada saham kedua ada leasing ketiga ada waran keempat ada convertible dan yang kelima adalah contoh studi kasus next yang pertama saham saham adalah suatu surat berharga yang dapat membuktikan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan membeli saham berarti membeli hak kepemilikan terhadap perusahaan tersebut keuntungan dalam membeli saham yaitu dengan pembagian deviden perusahaan dengan menjual sahamnya kepada publik akan mendapatkan dana bantuan untuk mengembangkan perusahaannya supaya semakin maju orang yang membeli saham perusahaan biasanya disebut sebagai investor saham merupakan modal awal yang diperlukan sebelum memasuki dunia investasi saham saham adalah suatu surat berharga yang dapat membuktikan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan saham terbagi dalam dua kategori utama yaitu saham biasa common stock dan saham preferen preferen stock next saham biasa saham biasa adalah sebuah sertifikat atau piagam yang mempunyai fungsi sebagai bukti atas kepemilikan suatu perusahaan termasuk aspek-aspek penting dalam perusahaan seorang yang punya saham atau suatu perusahaan memiliki hak berpendapat atau hak suara dalam mengelola perusahaan hak suara yang dimiliki dapat dinilai berdasarkan besar kecilnya saham yang dimilikinya semakin banyak persentase saham yang dimilikinya maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk ikut campur dalam mengontrol atas operasional perusahaan namun seorang yang memegang saham biasanya memiliki kewajiban yang terbatas hal ini berarti apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka pemegang saham menanggung kerugian maksimum perusahaan tersebut sebesar investasi pada saham tersebut biasanya pemegang saham biasa memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan saham preferen namun pemegang saham biasa juga dapat memperoleh pembagian keuntungan yang lebih tinggi pula dari yang telah diinvestasikan next hak-hak saham biasa di luar batasan yang ada terhadap anggaran dasar perusahaan terdapat hak-hak dasar tertentu yang dimiliki setiap pemegang saham biasa hak-hak tersebut adalah sebagai berikut yang pertama dalam memberikan suara saat pemilihan direksi dan menentukan kebijakan tertentu suatu perusahaan yang kedua hak dalam memelihara proporsi kepemilikan atas saham dalam perusahaan tersebut melalui pembelian saham tambahan apabila saham tambahan tersebut sudah diterpikan hak tersebut disebut dengan hak memesan terlebih dahulu preventive right yang ketiga hak suara pemegang saham dalam pemilihan dewan komisiaris yang keempat hak pemegang saham akan didahulukan jika organisasi penerbit menerbitkan saham baru yang kelima tanggung jawab yang dimiliki terbatas yaitu pada jumlah yang diberikan saja next keunggulan saham biasa saham biasa tidak memberikan dividen yang tetap saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo tertentu kemudian penjualan saham biasa akan meningkatkan kredibilitas perusahaan karena meningkatkan jaminan bagi pihak tertentu kemudian saham biasa pada saat tertentu dapat dijual lebih mudah karena dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada hutang dan ikut serta sebagai pemilik perusahaan next kelemahan saham biasa penjualan saham biasa dapat meningkatkan hak suara atau hak pengendalian yang dimiliki pemegang saham kemudian ada saham biasa lebih banyak memberi hak untuk memperoleh label kepada pemilik perusahaan biaya penanggungan atau underwriting dan pendistribusian lebih mahal daripada utang perusahaan yang lebih banyak menggunakan saham biasa dibandingkan dengan utang mempunyai biaya model yang lebih mahal dividend saham biasa tidak bisa digolongkan sebagai biaya untuk mengurangi pajak next setelah saham biasa ada saham istimewa atau preference stock saham preferen adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan dengan menunjukkan nilai nominal rupiah dolar yen dan sebagainya yang dapat memberi pengembangannya berupa pendapatan yang tetap dalam bentuk dividend yang akan terima setiap kuartal atau 3 bulanan saham preferen merupakan saham yang pemegangnya mempunyai hak lebih dibandingkan dengan hak pemilik saham biasa pemegang saham preferen akan memperoleh dividend terlebih dahulu dan memiliki hak suara yang lebih dibandingkan dengan preferen saham biasa contohnya seperti hak suara dalam pemilihan direksi sehingga dalam membayar ketepatan pembayaran dividend preferen agar tidak lengser para manajemen berusaha semaksimal mungkin saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan yaitu antara obligasi dan saham biasa alasannya yaitu dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi tetapi kemungkinan juga tidak menatakan hasil misalnya seperti yang dikendaki oleh investor jenis-jenis saham istimewa jenis-jenis saham istimewa menurut nilai nominal ada dua yaitu par value preferent stock adalah saham preferen dengan nilai nominal dividend tahunan dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal dan yang kedua non par value preferent stock adalah saham preferen tanpa nilai nominal dividend tahunan dinyatakan dalam satuan mata uang tertentu jenis saham istimewa menurut perilaku dividend yang pertama fixed dividend preferred stock yaitu saham prefer dengan dividend tetap per periode yang kedua adjustable rate or floating rate preferred stock yaitu saham preferen dengan dividend yang terikat pada tingkat bunga sekuritas pemerintah penyesuaiannya dilakukan pada setiap 3 bulan dan yang ketiga payment in kind preferred stock yaitu saham preferen yang membayar dividend dalam bentuk tambahan saham preferen biasanya setelah 5 atau 7 tahun saham preferen ini memberikan dividend berupa kas next hak pokok saham istimewa yang pertama pembagian laba yang lebih didahulukan dari pemegang saham biasa yang kedua pembagian likuiditas aset yang lebih didahulukan dari pemegang saham biasa yang nilainya sama dengan nilai nominal yang ketiga biasanya tidak memiliki hak suara next akan dilanjutkan silakan karakteristik saham istimewa sebuah perseroan dapat menyertakan preferensi atau batasan pada setiap kombinasi yang diinginkan untuk penerbitan saham preferen sepanjang tidak bertentangan secara spesifik dengan hukum negara bagian dan perseroan itu dapat menerbitkan lebih dari satu kelompok saham preferen karakteristik paling umum yang melekat pada saham preferen adalah saham preferen kumulatif saham preferen partisipasi saham preferen convertible saham preferen yang dapat ditarik saham preferen yang dapat ditebus next saham preferen kumulatif saham preferen kumulatif menyatakan bahwa jika perseroan gagal membayar dividen dalam satu tahun maka harus dibayarkan dalam tahun berikutnya sebelum lapor dapat dibagikan kepada pemegang saham biasa jika direktur tidak mengumumkan dividen pada tanggal pembagian dividen yang biasa maka dividen itu disebut sebagai dividen terlewat setiap dividen yang terlewat atas saham preferen kumulatif merupakan dividen tertunggak karena tidak ada kewajiban yang terjadi sampai Dewan Direksi mengumumkan dividen maka dividen tertunggak tidak dicatat sebagai kewajiban tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan next saham preferen partisipasi pemegang saham preferen partisipasi membagi rata dengan pemegang saham biasa setiap pembagian laba di luar tingkat yang ditentukan jadi saham preferen 5% jika berpartisipasi penuh akan menerima tidak hanya pengembalian 5% tetapi juga dividen pada tingkat yang sama seperti yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa jika jumlah yang melebihi 5% dari nilai pari atau nilai ditetapkan dibayarkan kepada pemegang saham biasa next saham preferen convertible mengizinkan pemegang saham menurut opsinya menukar saham preferen menjadi saham biasa pada rasio yang telah ditentukan sebelumnya pemegang saham preferen convertible tidak hanya preferen atas dividen tetapi juga memiliki opsi konversi ke pemegang saham biasa dengan partisipasi yang tak terbatas atas laba next saham preferen yang dapat ditarik mengizinkan perusahaan penerbit saham untuk menarik atau menebus pada opsinya saham preferen yang beredar pada tanggal tertentu di masa depan dan pada harga yang ditentukan banyak penerbitan saham preferen bersifat dapat ditarik harga penarikan atau penebusan biasanya ditetapkan sedikit di atas harga penerbitan awal dan biasanya ditentukan pada satuan yang berkaitan dengan nilai pari karakteristik dapat memungkinkan perusahaan menggunakan model yang diperoleh melalui penerbitan saham semacam itu sampai kebutuhan telah terpenuhi next saham preferen yang dapat ditebus baru-baru ini semakin banyak terbitan saham preferen yang mempunyai karakter membuat sekuritas itu seperti hutang dan bukan seperti instrumen ekuitas misalnya saham preferen yang dapat ditebus mempunyai periode penebusan wajib atau karakter penebusan yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan penerbitan saham next persyaratan dalam emisi saham istimewa persyaratan umum emisi saham pertama prioritas terhadap laba dan aktifa hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko bagi pihak pembeli yang kedua nilai nominal jumlah uang yang akan diterima pemegang saham jika perusahaan dilikuidasi dan dividen saham dinyatakan sebagai presentasi tertentu dari nilai nominal yang ketiga dividen kumulatif seluruh dividen saham istimewa yang belum dilunasi dibayar lebih dahulu sebelum perusahaan membayar dividen saham biasa keempat konversi saham istimewa next persyaratan khusus pertama hak bersuara kedua hak berpartisipasi ketiga dana cadangan untuk pelunasan saham istimewa keempat tanggal jatuh tempoh kelima absin untuk menarik kembali saham istimewa ke enam tingkat dividen yang fleksibel next keunggulan dan kelemahan saham istimewa keunggulannya perusahaan yang ingin memperluas usahanya karena labanya cukup tinggi dapat memberikan laba yang lebih tinggi kepada pemegang saham biasa dengan menjual saham istimewa yang pendapatannya terbatas kedua manager keuangan dapat menghindari berahlinya pengendalian perusahaan tiga perusahaan tidak perlu harus menyediakan dana cadangan pelunasan untuk kelemahannya harga saham istimewa lebih tinggi dari obligasi dividen saham istimewa tidak bisa dikurangkan atas laba kena pajak next leasing definisi sewa guna usaha menurut keputusan menteri keuangan nomor 1169 KMK 01 1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance list maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating list untuk digunakan oleh lise selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala finance list atau kegiatan sewa guna usaha dimana lise pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa disepakati sedangkan operating list tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa dimana suatu aktifa dapat digunakan tanpa harus membeli aktifa tersebut leasing adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta pabrik atau alat-alat yang lain selama jangka waktu tertentu contoh sewa guna usaha yaitu leasing motor leasing mobil leasing mobil bekas atau truk bekas selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alex berikutnya pihak yang terlibat dalam leasing setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan empat pihak yang berkepentingan untuk yang berkepentingannya yaitu lesor lease supplier dan bank atau kreditor lesor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal lease adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lesor supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lesor bank dalam suatu penyajian atau kontrak leasing pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lesor terutama dalam mekanisme leverage lease dimana sumber dana pembiayaan lesor diperoleh melalui kredit bank selanjutnya penggolongan perusahaan leasing perusahaan leasing dalam jarak kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu pertama independent leasing company perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal masabannya atau leasing perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing misalnya bank-bank dapat pula disebut sebagai lesor independen di samping itu ada gambar mekanismenya yaitu supplier pembeli barang independen independen kepada lesor terus lesor memberikan kontrak leasing kepada independen lalu pembayaran kepada supplier berikutnya captive lesor captive lesor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional captive lesor ini sering pula disebut dengan two-party lesor pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing subsidiary dan pihak kedua adalah lease atau pemakai barang berikutnya ada lease broker atau peceger bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau peceger broker leasing memiliki fungsi yaitu mempertemukan calon lease dengan pihak lesor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing atau untuk atas namanya disamping itu perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebih jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing dapat dilihat di contoh gambarnya berikutnya proses mekanisme leasing leasing mengandung arti suatu penjanjian antara pemilik barang leasing dengan pemakai barang leasing mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing atau basic leasing pihak leasing berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lesor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut dalam definisi ini hanya dua pihak yang terkait yaitu lesor dan leasing padahal dalam praktiknya pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing berikut adalah contoh gambar penjelasannya yang pertama lesor memberikan kontrak kontrak leasing kepada lesor kemudian memberikan angsuran leasing payment proses mengatisme leasing yang pertama lease menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang spesifikasi harga jangka waktu pengiriman jaminan purna jual atas barang yang akan dilias yang kedua lease melakukan negosiasi dengan lesor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal pada tahap awal ini lease dapat meminta list quantitation yang tidak mengikat dari lesor dalam list quantitation ini dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain keterangan barang security deposit residual value asuransi biaya administrasi jaminan uang sewa dan persyaratan persyaratan lainnya yang ketiga lesor mengirimkan letter of offer atau komitmen letter kepada list yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lesor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan list tersebut apabila list menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer kemudian list menandatangani dan mengembalikannya kepada lesor yang keempat penandatanganan kontrak leasing setelah semua pembayaran dipenuhi list persyaratan dipenuhi list kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara lain pihak-pihak yang terlibat hak milik jangka waktu jasa leasing opsi bagi list penutupan asuransi tanggung jawab atas objek leasing perpajakan jadwal pembayaran asuran sewa dan sebagainya selanjutnya ada proses mekanisme leasing yang kelima pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada list sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang disetujui yang keenam pengiriman barang dan pengecekan barang oleh list sesuai dengan pesanan selanjutnya list menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan disertakan kepada supplier yang ketujuh penyerahan dokumen oleh supplier kepada lesor termasuk faktur dan bukti kepemilikan barang lainnya yang ke delapan pembayaran oleh lesor kepada supplier yang kesembilan pembayaran angsuran atau list payment secara berkala oleh list kepada lesor selama masa sewa guna usaha seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibayai serta tabungannya berikutnya teknik pembiayaan leasing satu finance lease finance lease atau yang sering disebut dengan full payout leasing adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lesor dengan lease dimana lesor sebagai pihak pemilik barang atas objek leasing dimana objek leasing dapat berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak dan memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut lalu lease berkewajiban membayar kepada lesor secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui jumlah yang dibayar tersebut merupakan angsuran atau lease payment yang terdiri atas biaya perolehan barang ditambah dengan semua biaya lainnya yang dikeluarkan lesor dan tingkat keuntungan atau spread yang diinginkan lesor berikutnya lesor dalam jangka waktu penjanjian yang disetujui tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut risiko ekonomis termasuk biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan barang yang di lease tersebut ditanggung oleh lease lease pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa atau residual value yang disepagati atau mengembalikan kepada lesor atau memperpanjang masa lease sesuai dengan siar-siarat yang disetujui bersama pembayaran berkala pada masa perpanjangan lease tersebut biasanya jauh lebih rendah daripada angsuran sebelumnya berikutnya teknik pembiayaan leasing ciri-ciri finance lease antara lain objek leasing tetap memiliki lesor sampai dilakukan hak opsi lalu barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak lalu masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya kemudian jumlah lease payment sama dengan jumlah biaya perolehan ditambah biaya-biaya lainnya ditambah spread lalu lesor tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak non-cancel able atau akan dikenakan denda kemudian risiko ekonomis misalnya biaya pembiaran ditangkung lease berikutnya transaksi keuangan lalu full payout disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value lesor tidak boleh menyusutkan barang modal lalu angsuran lease tidak dikenakan PPN dan PPH pasal 23 kemudian finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi sebagai berikut yang pertama direct financial lease transaksi leasing dalam bentuk direct financial lease sering pula disebut true lease atau disingkat direct lease merupakan suatu bentuk transaksi leasing dimana lesor membeli suatu barang atas permintaan pihak lease dan sekaligus menyewa gunakan usaha barang tersebut kepada lease yang bersangkutan spesifikasi barang yang akan diles tersebut termasuk penentuan harga dan penentuan supplier dapat dilakukan oleh lease tujuan utama lease pada dasarnya adalah semata-mata untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara leasing guna memperoleh barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi dan atau meningkatkan kapasitas produksi sedangkan proses pembelian mulai dari order pembelian dilakukan pada pihak mesor dan semata-mata untuk kebutuhan lease selanjutnya akan dijelaskan oleh mando iya kemudian teknik pembiayaan leasing yang pertama penanda tanganan kontrak antara lesor dengan lease yang kedua penerimaan pembayaran pertama dari lease yang berupa security deposit uang lease pertama jika in advance biaya administrasi premi asuransi tahun pertama pembayaran pertama lainnya jika ada yang ketiga pemesanan barang modal kepada supplier atau dealer keempat pengiriman barang modal ke alamat lease kemudian kelima lesor akan melakukan pembayaran kepada supplier atau dealer yang keenam kontrak penutupan asuransi yang ketujuh pembayaran premi asuransi dan yang terakhir kedelapan pembayaran lease bulanan dari lease kepada lesor kemudian ada sale dan lease back transaksi leasing sale and lease back ini pada dasar pada prinsipnya adalah pihak lease sengaja menjual barang modalnya kepada lesor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut lease dalam hal ini berperan sebagai pihak yang menjual barang untuk digunakan selama masa lease yang disetujui kedua pihak metode leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja jadi transaksi leasing di sini bersifat refinancing transaksi leasing seperti ini banyak dilakukan di Indonesia akibat adanya masalah impor barang modal perizinan serta pengoperasian namun pembiayaan kembali terhadap pinjaman yang telah diperoleh lease untuk memperoleh barang modal ini terutama dalam hal pengenaan bayar masuk atau pajak dalam rangka pengadaan suatu barang modal umumnya pihak lease akan membeli lebih dahulu atas nama sendiri barang impor atau ex-impor termasuk membayar bayar masuk dan bayar impor lainnya selanjutnya barang tersebut dijual kepada leaser untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada lease untuk digunakan sesuai dengan jangka waktu yang disetujui dalam kontrak leasing next yang pertama jual beli barang modal dari pihak lease ke pihak leaser kedua penutupan kontrak asuransi setelah itu ketiga leaser melakukan pembayaran kepada lease sesuai dengan kontrak jual beli keempat penantangan kontrak leasing antara leaser dengan lease yang kelima lease lease melakukan pembayaran pertama yang berupa security deposit uang lease pertama jika in advance biaya administrasi premi asuransi tahun pertama pembayaran pertama lainnya jika ada yang keenam pembayaran premi asuransi dan yang ketujuh pembayaran lease bulanan dari lease kepada leaser next yang ketiga adalah leverage lease pada prinsipnya leverage lease merupakan salah satu teknik pembiayaan dalam finance lease yang digunakan leaser menurut teknik ini disamping melibatkan leaser dan lease juga melibatkan kreditor jangka panjang dalam pembiayai suatu objek leasing pihak kreditor jangka panjang inilah yang memiliki porsi terbesar dalam pembiayaan transaksi leasing ini sedangkan porsi pembiayaan pihak leaser biasanya sekitar 20-40% dari keseluruhan pembiayaan sisanya disediakan oleh kreditor kreditor tersebut dapat berupa bank atau lembaga keuangan lainnya status kreditor disini hanya sebagai penyedia dana kepada leaser sedangkan jaminan biasanya adalah objek leasing itu sendiri perbedaannya dengan teknik direct lease adalah terletak pada jumlah pembiayaan yang diberikan oleh leaser 100% leaser 100% oleh karena itu leaser bertanggung jawab langsung kepada kreditor sesuai dengan jumlah pembiayaannya next yang keempat ada sign indicated list sign indicated list adalah pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu leaser atau suatu objek leasing sign indicate list terjadi apabila leaser karena alasan-alasan risiko yang tidak tersedia atau karena alasan tidak dimiliki kemampuan pendanaan untuk menutup sendiri suatu transaksi leasing yang nilainya cukup besar yang dibutuhkan oleh list untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan list tersebut maka beberapa perusahaan leasing melakukan perjanjian kerjasama untuk membiayai objek leasing dimaksud selanjutnya dalam pelaksanaan dari kelompok leaser berdasarkan peserujuan ditunjuk salah satu leaser yang bertindak sebagai koordinator dalam melaksanakan perjanjian leasing dan dengan pihak list termasuk dengan pihak supplier yang kelima ada cross-border list cross-border list adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar batas suatu negara di mana leaser berkedudukan di negara berbeda dengan negara list jenis transaksi leasing ini kadang-kadang disebut pula sebagai list lintas negara atau transaksi leasing internasional karena yang dilakukan melibatkan dua negara yang berbeda transaksi leasing ini mengandung banyak risiko bagi leaser karena bagaimanapun juga melibatkan mekanisme hukum pepajakan dan masalah lainnya dari masing-masing negara yang bersangkutan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut biasanya transaksi leasing antara negara dilakukan oleh afiliasinya atau subsidiary perusahaan leasing yang bersangkutan transaksi leasing biasanya dilakukan dengan cara perjanjian penjualan persyarat yaitu pihak list diwajibkan membeli barang yang di-list pada akhir kontrak cara ini pada dasarnya hanya untuk melindungi leaser dari kompleksitas keleturan dan ketentuan-ketentuan negara asing next bisa di next Alec minta tolong di next iya sebentar ya minta tolong waktunya soalnya ada kendala jaringan terima kasih terima kasih kemudian yang ke-enam ada vendor program vendor program atau disebut juga vendor list adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer dimana perusahaan leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang dalam mekanisme transaksi vendor program ini lesor membayar kepada vendor sesuai dengan harga barang yang dipilih atau ditentukan oleh pembeli atau list selanjutnya selanjutnya pembayaran sewa atau angsuran oleh list dapat dilakukan langsung kepada lesor dan dapat dibayarkan melalui vendor yang bersangkutan cara pembayaran tersebut dapat dilakukan sesuai perjanjian next teknik pembiayaan leasing yang kedua yaitu operating list operating list atau yang kadang disebut dengan sewa guna usaha biasanya adalah suatu perjanjian kontrak antara lesor dengan list dimana lesor sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan pada pihak list yang digunakan dalam jangka waktu relatif lebih pendek daripada umur ekonomis barang modal tersebut list atas penggunaan barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lesor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut berserta bunganya atau disebut juga non-full payout list lesor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut list pada akhir kontrak harus mengembalikan objek list pada lesor list biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu atau disebut sensal label teknik pembiayaan leasing menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garing KMK01-1991 tanggal 27 November tahun 1991 kegiatan leasing dapat dilakukan dengan cara berikut yang pertama sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease yang kedua sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease itu pun dibagi menjadi leasing digolongkan sebagai finance lease apabila memenuhi semua kriteria berikut yang pertama jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambahkan dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lesor yang kedua masa sewa guna usaha untuk barang modal ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk golongan pertama 3 tahun untuk golongan kedua dan ketiga 7 tahun untuk golongan bangunan dan yang perjanjian sewa guna usaha membuat ketentuan mengenai hak opsi yang kedua leasing digolongkan sebagai operating lease apabila memenuhi kriteria berikut jumlah pembayaran leasing selama masa lease pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang diliskan ditambah keuntungan yang diperhitungkan secara lesor perjanjian leasing tidak memuat ketentuan menengai hak opsi bagi lesor next kelebihan leasing sebagai sumber pendanaan yang pertama pembiayaan penuh transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100% full payout yang kedua lebih fleksibel dipandang dari segi perjanjiannya leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lease dibandingkan dengan perbankan pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lease sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan objek yang dilis yang ketiga sumber pembiayaan alternatif leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa menganggu fasilitas kredit atau kredit lain yang telah dimiliki dari segi jaminan leasing tidak perlu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lease memperoleh pinjaman dari pihak lainnya yang keempat off balance sheet tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam raca memberi daya tarik tersendiri kepada lease karena tanpa mencantumkan sebagai aktifa berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena mungkin masih dalam batas kewenangan direksi seringkali kewenangan pembelian barang modal baru sah apabila disetujui dengan komisaris atau bahkan rapat memegang sahan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Onika silakan Onika kelima arus dana keluwasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lisi disamping itu persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana terlebih apabila ada pertimbangan kelambatan menghasilkan lapar dalam investasi keenam proteksi inflasi leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan dalam tahun-tahun berikutnya setelah kontrak leasing dilakukan khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku bunga tetap maka leasing akan membayar dengan jumlah tetap atas sisa kuasibanya yang berasal dari pelunasan pembelian yang dilakukan di masa lalu ketujuh pelindungan akibat kemajuan teknologi dengan memanfaatkan leasing leasing dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi next sumber pelunasan kewajiban pembatasan pembelanjaan dalam persenjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang dilis kapitalisasi biaya adanya biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan, dan sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusupkan berdasarkan lamanya leasing 10. resiko keuangan dalam keadaan yang serba tidak menentu operating list yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lisi terhadap resiko keuangan sehingga lisi tidak perlu mempertimbangkan resiko pada tahap dini yang mungkin terjadi 11. kemudahan penyusunan anggaran adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan leasing next pembayaran proyek skala besar adanya keengganan untuk memikul resiko investasi dalam pembayaran proyek yang seringkali menjadi masalah diantara pemberi dana masalah tersebut biasanya dapat diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang tersedianya suatu jaminan penuh yang dapat diterima dan serta kemudahan untuk menguasai barang yang dibiayai apabila terjadi di suatu kelalaian meningkatnya debt capacity perolehan barang modal melalui leasing tidak otomatis menaikkan debt equity ratio yang mempunyai bank kebeliti dari leasing yang bersangkutan next kekurangan leasing sebagai sumber pendanaan biaya bunga yang tinggi karena perusahaan leasing juga memperoleh biaya dari bank maka pada prinsipnya keberadaan lesor hanya sebagai perantara dalam menyalurkan dana kepada leasing tentunya lesor akan mendapatkan keuntungan margin tertentu konsekuensinya berhitungan bunga ataupun kompensasi terhadap bunga dalam transaksi leasing akan relatif tinggi kurangnya perlindungan hukum karena leasing termasuk bisnis yang loosely regulate tidak seperti sektor perbankan maka perlindungannya hanya dituangkan masing-masing pihak dalam bentuk perjanjian leasing dalam hal ini akan berlaku prinsip pasar antara permintaan dan penawaran dari leasing dan lesor konsekuensi dalam hal seperti itu pihak yang berkedudukan lemah akan kurang terlindungi proses eksekusi leasing manjat yang sulit tidak ada prosedur khusus terhadap eksekusi leasing yang pembayaran cicilannya macet oleh karena itu jika ada sengketa hanya lewat pengadilan dengan prosedur biasa hal ini tentunya akan menghabiskan banyak waktu dan biaya sedangkan hasilnya tidak dapat diprediksi jika leasing menyewa aset dan kemudian cepat menjadi usang sebelum kontrak berakhir maka leasing harus tetap membayar sisa periode kontrak next berizinan usaha leasing untuk melakukan usaha leasing sebagai kegiatan usaha menurut surat keputusan bersama Menteri Keuangan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdatangan nomor Kep 122 MK 62 1974 nomor 32 garing M garing SK garing 2 garing 1974 dan nomor 30 garing KPB garing 1 garing 1974 tanggal 7 Februari 1974 harus mendapat izin usaha dan dari Kementerian Keuangan pemberian izin usaha itu setelah mendengar pertimbangan atau rekomendasi Bank Indonesia untuk badan-badan usaha bukan lembaga keuangan diperlukan adanya rekomendasi Departemen Perdagangan usaha leasing dapat diberikan kepada lembaga keuangan badan usaha tersendiri baik perusahaan nasional maupun perusahaan campuran next persyaratan untuk memperoleh izin usaha leasing bagi lembaga keuangan adalah sebagai berikut pertama telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagai lembaga keuangan kedua untuk kegiatan leasing yang dilakukan hanya mempunyai kata usaha atau pembukaan tersendiri ketiga telah mempunyai rekomendasi atau pertimbangan dari Bank Indonesia menyampaikan feasibility study dan rencana pembiayaan usaha itu sedikitnya tiga tahun mendatang tidak ada memperkerjakan reka-reka kerja warga negara asing kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan dalam organisasi perusahaan akan diperkerjakan sedikitnya seorang tenaga ahli di bidang hukum seorang akuntan seorang ahli di bidang dimana usaha leasing itu akan dititikberatkan dalam hal ini diperlukan adanya asuransi maka penutupannya harus dilakukan pada perusahaan asuransi yang ada di Indonesia barang-barang yang dilis harus diambil dari produksi dalam negeri itu belum memungkinkan pengecualian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan mempunyai ruang kantor yang tetap dan berelamat jelas sedangkan setiap pembukuan kantor-kantor cabang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan persyaratan untuk memperoleh jenis usaha leasing bagi perusahaan nasional adalah sebagai berikut berbentuk perserian terbatas dan pendiriannya berdasarkan hukum Indonesia seluruh modal saham dimiliki oleh warga negara Indonesia dalam tahap pertama modal disetor sedikitnya sebesar Rp 50 juta telah memiliki rekomendasi atau pertimbangan dari Departemen Perdagangan menyampaikan visibility study dari rencana pembiayaan usaha untuk sedikitnya 3 tahun mendatang tidak ada mempekerjakan tenaga kerja negara asing kecuali persetujuan Menteri Keuangan dalam organisasi perusahaan akan dipekerjakan sedikitnya tenaga alih bidang hukum seorang akuntan dan seorang alih di mana usaha leasing diberatkan dalam hal diperlukannya asuransi maka penutupannya harus dilakukan oleh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia barang-barang yang di list harus diambil dan diproduksi dalam negeri kecuali apabila produksi dalam negeri itu belum memungkinkan dan hanya dapat dilakukan dengan pasal-pasal Menteri Keuangan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha leasing bagi perusahaan campuran adalah sebagai berikut berbentuk persyaratan terbatas dan pendiriannya berdasarkan hukum Indonesia dalam tahap pertama modal di setor sedikitnya sebesar 150 juta dalam waktu 10 tahun mayoritas pemilikan saham harus berada di tangan warga negara Indonesia sama dengan yang tersebut pada nomor 4 sampai dengan 9 bagi perusahaan nasional next persyaratan untuk memperoleh izin usaha leasing bagi agen tunggal perusahaan nasional dan pendiriannya berdasarkan hukum Indonesia untuk usaha sebagai agen tunggal telah mempunyai izin dari Departemen Perdagangan dan atau Departemen Pendustrian usaha leasing yang akan dijalankan hanya untuk barang-barang modal untuk dimana ia menjadi agen tunggalnya di Indonesia mempunyai persetujuan dengan pabrik yang diwakilinya untuk leasing yang akan dilakukan sama dengan nomor 5 sampai 9 pada perusahaan nasional dimana persyaratan tersebut perusahaan leasing dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro deposito tabungan maupun memberi kredit dalam bentuk uang mengeluarkan jaminan bagi pihak ketiga atau usaha-usaha perbankan lainnya melakukan usaha leasing di Indonesia apabila tidak berkedudukan di Indonesia next prosedur mengajukan permohonan menantangani formulir izin usaha rangkap 3 formulir ini tersedia pada Direktorat Jenderal Moneter Direktorat Jenderal Lembaga-lembaga Keuangan kedua permohonan izin usaha diajukan kepada Menteri Keuangan tembusan permohonan tersebut disampaikan Direksi Bank Indonesia Departemen Perdagangan Direktorat Lembaga-lembaga Perdagangan dan atau Departemen Perindustrian menurut bidangnya masing-masing permohonan harus dilampiri anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar dalam hal perusahaan baru laporan keuangan perusahaan sedapat mungkin 3 tahun buku terakhir kecuali bagi perusahaan baru menyampaikan visibility study dan perencanaan pembiayaan untuk usaha sedikitnya 3 tahun mendatang izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Direksi Bank Indonesia dan atau Departemen Perdagangan Direkturat Lembaga-lembaga Perdagangan dan atau Departemen Perindustrian menurut bidangnya masing-masing next selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alex baik berikutnya yaitu waran waran adalah suatu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya persyaratan tersebut biasanya mengenai harga jumlah dan masa berlakunya waran tersebut waran juga merupakan surat berharga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atau surat berharga dari penerbit waran tersebut dengan harga tertentu waran biasanya mempunyai instrumen jangka panjang karena tanggal jatuh temponya umumnya lebih dari satu tahun waran mirip dengan opsikal atau beli namun masa berlaku waran biasanya tahunan sedangkan masa berlakunya opsikal atau beli biasanya bulanan ciri-ciri waran yang pertama penukaran dari waran menjadi saham dilakukan setelah enam bulan diterbitkan lalu masa berlakunya waran yaitu antara tiga tahun sampai sepuluh tahun atau lebih lalu exercise price jauh lebih tinggi daripada harga pasar saham diterbitkan berikutnya manfaat waran memiliki waran memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga saham tersebut di pasar sekunder caranya yaitu dengan menukarkan waran yang dimilikinya saat harga perusahaan harga perusahaan tersebut melebihi harga pelaksanaan jika waran diperdagangkan di bursa maka pemilik waran memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan atau capital gain yaitu jika harga jual waran tersebut lebih besar daripada harga beli selamat menikmati terima kasih terima kasih mohon maaf alek jaringannya sedang buruk ditunggu sebentar ya teman-teman terima kasih terima kasih pak daniel dan teman-teman semuanya saya mohon maaf soalnya di tempat saya lagi di pemandaman listrik jadi jaringannya agak bermasalah kalau bisa kalau bisa di skip di lanjut wacana teman-teman yang lain kita boleh baik baik akan saya lanjutkan berikutnya adalah risiko waran yang pertama jika harga saham pada periode pelaksanaan atau eksersis period jatuh dan menjadi lebih rendah daripada harga pelaksanaannya investor tidak akan menukarkan waran yang dimilikinya dengan saham perusahaan sehingga ia akan mengalami kerugian atas harga beli waran tersebut yang kedua karena sifat waran hampir sama dengan saham dan bisa diperdagangkan di bursa maka pemilik waran juga bisa mengalami kerugian atau capital loss jika harga beli waran lebih tinggi daripada harga jualnya yang berikutnya pendapatan yang diperoleh investor waran yang pertama bunga waran pendapatan berupa bunga akan diperoleh investor yang membeli waran yang menyertai obligasi dengan membeli obligasi otomatis investor akan mendapatkan bunga dalam praktiknya akan ada yang menawarkan pembayaran bunga bulanan semesteran atau tahunan yang kedua dividen waran adalah hak untuk membeli saham pada harga dan waktu tertentu karena ini merupakan hak jika investor menggunakan haknya berarti akan mendapatkan saham sebagai pemegang saham akan mendapatkan dividen besarnya dividen ditentukan oleh rapat umum pemegang saham atau RUPS yang ketiga capital gain capital gain bisa diperoleh bila pemegang obligasi yang disertai waran menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga ketika memperolehnya capital gain juga bisa diperoleh bila setelah melakukan konversi menjadi saham biasa investor biasa menjual sahamnya di atas harga perolehan capital gain obligasi yang disertai waran bisa dari tiga kesempatan berikut ini yang pertama pada saat terjadi penjualan obligasi yang disertai waran capital gain bisa datang kapan saja asalkan setiap penjualan berhasil menjual di atas harga pembelinya yang kedua saat jatuh tempo untuk mendapatkan capital gain harus dipenuhi dua syarat yaitu pemegang waran memutuskan tidak menggunakan haknya untuk melakukan konversi dan pemegang waran mendapatkan diskon saat membelinya berikutnya jenis-jenis waran yang pertama waran ekuitas waran kal ekuitas dan waran put ekuitas diterbitkan atas sekuritas-sekuritas dalam sebagian kasus sekuritas-sekuritas yang didaftarkan dalam pasar modal di luar negeri harga eksersis umumnya ditentukan mendekati nilai sekuritas pada saat penerbitan jangka jatuh 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 umumnya nilai dari sekitar 3 bulan sampai 3 tahun dari tanggal penerbitan atau rata-rata 9 bulan waran ekuitas internasional waran ekuitas internasional adalah waran kal ekuitas dan waran put ekuitas atau sekuritas sekuritas yang didaftarkan dalam pasar modal di luar negeri yang kedua waran halangan ekuitas waran halangan ekuitas adalah waran ekuitas dengan karakteristis halangan yang umumnya menyebabkan waran berakhir sebelum tanggal jatuh tempo yang ketiga waran indeks waran indeks dihubungkan dengan unjuk kerja dari indeks harga saham misalnya IHSG atau indeks-indeks harga saham di luar negeri tingkat eksersis daripada harga eksersis diekspresikan dalam titik indeks waran waran ini disetel secara khas pada eksersis atau jatuh tempo secara umum waran indeks diperdagangkan secara tinggi dan ditinggali secara pendek rata-rata yang keempat waran indeks waran indeks dihubungkan dengan unjuk kerja dari indeks harga saham misalnya IHSG atau indeks-indeks harga saham di luar negeri yang kelima waran indeks halangan sebagai waran indeks mempunyai tingkat halangan konsekuensi dari memicu halangan didefinisikan dalam kondisi penerbitan dari seri waran tersebut yang keenam waran indeks asing waran indeks dapat juga diterbitkan oleh indeks-indeks asing yang mewakili gerakan pada pasar modal asing waran ini mempunyai multiplier indeks dalam mata uang lokal atau mata uang asing dengan jumlah asing dikonversikan ke jumlah lokal pada saat settlement anda semestinya berbicara pada nasihat derivatif terakreditasi tentang karakteristik unik dari waran indeks asing yang ketujuh waran installment atau cicilan waran installment adalah waran call yang dapat bergaya eksersis eropa dan umumnya mempunyai masa hidup antara 12 bulan dan 10 tahun waran yang kedelapan waran endowment waran endowment adalah waran jangka panjang dan masa hidup 10 tahun waran ini umumnya atas sekuritas atau sekumpulan sekuritas yang terdaftar pada pasar modal di tempat anda dan bergaya jenis eksersis eropa waran endowment dipromosikan secara produk investasi yang dibeli oleh investor dan dipegang sampai jatuh tempo yang ke sembilan waran modal terlindung atau capital protected waran capital plus mempunyai jaminan modal artinya anda dijamin mendapatkan kembali paling tidak modal awal anda saat jatuh tempo yang ke sepuluh waran harga eksersis rendah waran harga eksersis rendah umumnya adalah waran call ekuitas dengan eksersis yang sangat relatif rendah terhadap harga pasar di instrumen yang mendasarinya pada waktu penerbitan misalnya satu sen membeli waran harga eksersis rendah secara efektif membayar secara penuh dari nilai instrumen yang mendasarinya di muka yang ke sebelas waran terbatas waran terbatas dipasarkan di bawah banyak nama meskipun strukturnya mungkin sama atau mirip kalau terbatas blok COS DYNO disco adalah sebagian dari nama-nama tersebut waran ini membatasi potensi keuntungan untuk pemegang waran tetapi member keuntungan keuntungan yang lain sebagai embalnya waran ini juga mempunyai harga eksersis yang relatif rendah terhadap harga dari instrumen yang mendasarinya dan umumnya bergaya eksersis Eropa yang kedua belas waran pendapatan premi atau premium income waran atau PIA jenis waran terbatasi yang lain menawarkan pendapatan premi sebagai imbalan dari menyerahkan sebagai potensi keuntungan waran ini berisi dari karakteristik waran terbatasi yang disebutkan di atas juga sebagian dari karakteristik waran installment waran ini diterbatkan atas sekumpulan saham sehingga waran mempunyai nilai wajah yang tinggi yang ke-13 waran mata uang pemegang waran mata uang mungkin menukar sejumlah mata uang asing ke mata uang lokal atau sebelum tanggal jatuh tempo nilai waran naik dan turun sesuai dengan gerakan dalam nilai tukar antara mata uang asing dan lokal berikutnya adalah convertible convertible adalah suatu surat berharga obligasi atau saham preferen atau penerbitan hutang yang dapat ditukarkan dengan sejumlah lembar saham biasa sesuai dengan keinginan pemiliknya salah satu ciri terpenting adalah berapa banyak saham yang akan diterima oleh penerima convertible jika ia memutuskan akan menukarkan miliknya ciri ini didefinisikan sebagai ratio konversi atau konversi ratio dan ini memberikan hak kepada pemilik convertible untuk menukarkan surat berharga dengan sejumlah saham yang diterapkan berkaitan dengan ratio konversi adalah harga konversi atau conversion price yaitu harga efektif yang dibayarkan untuk saham biasa pada waktu konversi dilakukan jadi pada dasarnya convertible sama dengan obligasi yang disertai waran harga convertible ditetapkan pada waktu ditetapkan rencana penerbitan obligasi convertible umus harga konversi sama dengan nilai pari obligasi saham yang diterima itu faktor lain yang bisa menyebabkan perubahan harga dan rasio konversi adalah klasual yang melindungi convertible dari pengurangan nilai saham karena adanya pemecahan saham dividen saham dan penjualan saham biasa di bawah harga normal klasual seperti ini dari hampir semua convertible berikutnya akan dijelaskan oleh Nando karakteristik dan sifat convertible security yang pertama rasio konversi banyak lembar saham biasa yang dapat ditukarkan dengan convertible security seperti pada awal penerbitan yang kedua nilai konversi nilai konversi adalah total nilai dasar nilai pasar untuk saham biasa yang didapat ditukarkan dengan convertible security nilai konversi sama dengan rasio konversi dikali nilai pasar per lembar saham biasa yang ketiga nilai sekuritas nilai sekuritas atau nilai obligasi sebutan yang lazim convertible security adalah harga convertible itu bila tidak ada sifat-sifat konversinya ini dihitung dengan menentukan tingkat pengembalian yang diinginkan penerbitan lurus atau tidak bisa dikonversikan dengan kualitas yang sama dan menentukan nilai suku bunga sekarang dan pembayaran pokok hutang pada tingkat pengembalian ini yang keempat periode periode selama konversi itu bisa ditukarkan dengan saham biasa yang dibatasi kelapkari konversi tidak diperkenankan sampai sekian tahun berlalu atau dibatasi dengan tanggal berakhir penukaran namun masih ada convertible yang bisa ditukarkan kapan saja sepanjang umur mereka dalam kasus manapun periode konversi ditentukan ketika pertama kali diterbitkan next jenis-jenis obligasi konversi atau convertible bond yang pertama obligasi tukar exchange convertibles adalah suatu obligasi di mana saham yang menjadi aset dasar obligasi tersebut adalah merupakan saham dari perusahaan yang berada dari perusahaan penerbit obligasi yang kedua obligasi wajib konversi atau mandatory convertible adalah obligasi jangka pendek dan biasanya memiliki imbal hasil tinggi yang wajib dikonversikan menjadi saham biasa berdasarkan harga pasaran yang berlaku pada saat konversi yang tiga adalah obligasi konversi bersyarat atau contigen convertibles yang merupakan obligasi konversi dengan persyaratan bahwa investor hanya diperkenankan untuk melakukan konversi obligasi menjadi saham perusahaan apabila harga saham yang berlaku di pasar modal mencapai persentase tertentu di atas harga konversi yang keempat ada obligasi konversi saham preferent atau dikenal juga dengan istilah convertible preferent stock adalah seperti obligasi biasa namun memiliki peringkat senioritas lebih rendah dalam struktur permodalan next alasan alasan dasar penggunaan convertible alasan tradisional untuk menjual convertible ialah bahwa suku bunga aplikasi rendah dan harga konversinya juga merupakan premi di atas harga saham biasa saat ini alasan utama memilih menerbitkan convertible dan bukannya hutang langsung saham preferent atau saham biasa adalah bahwa suku bunga pada convertible tidak peduli terhadap tingkat risiko perusahaan penerbitnya obligasi convertible dapat dipandang sebagai suatu paket hutang perusahaan ditambah opsi yang terkandung di dalamnya next keuntungan dan kerugian convertible yang pertama keuntungan convertible hak convertible menguntungkan bagi perusahaan maupun investor keuntungan yang paling penting adalah A sebagai daya tarik pada saat penjualan sekuritas uang perusahaan bisa menjual sekuritas hutang dengan suku bunga yang lebih rendah dan persyaratan perjanjian tidak terlalu ketat dengan cara memberikan kesempatan kepada investor untuk berbagi labak aktifa potensial hak convertible seperti juga hak waran menawarkan kesempatan ini B penjual saham biasa dengan harga di atas harga yang berlaku banyak perusahaan yang sebenarnya ingin menjual saham biasa dan bukannya sekuritas hutang tetapi merasa bahwa harga sahamnya sementara ini sedang tertekan yang kedua kerugian convertible dari sudut pandang perusahaan yang mengeluarkannya sekuritas convertible mempunyai suatu kerugian yaitu walaupun obligasi convertible memberikan kesempatan pada perusahaan untuk menjual saham biasa dengan harga 10-30% di atas harga pasar dalam hal ini harga saham naik tinggi sekali perusahaan mungkin akan menunggu dan menjual saham secara biasa dan yang B bila perusahaan memang benar ingin menghimpun modal ekuitas sedangkan harga saham tidak cukup tinggi kenaikannya maka perusahaan terpaksa harus puas dengan hutang yang ada hanya saja bunga hutang ini relatif rendah selanjutnya akan disampaikan oleh Onika silahkan Onika valuasi convertible secara konseptual obligasi convertible merupakan kombinasi dari obligasi langsung dengan sebuah opsi jadi obligasi convertible dapat dinilai dengan menggunakan menghitung nilai opsi yang dicantumkan dalam syarat-syarat convertibilitas berenan dan short memasukkan pertimbangan beberapa resiko seperti kepailitan ketentuan opsi tarik dan hubungan antara nilai dari saham penyangga dan nilai obligasi convertible yang mendekati masa jatuh timpunya akutansi untuk convertible bonds obligasi konversi convertible bonds adalah obligasi yang dapat ditukar dengan dikonversi sekuritas lain selama periode waktu tertentu setelah dikeluarkan pemegang obligasi memperoleh manfaat berupa hak istimewa untuk menukar obligasi dengan saham biasanya dipilih oleh investor yang ingin memperoleh pendapatan bunga plus pilihan option untuk ditukar dengan saham apabila nilai saham mengalami kenaikan secara signifikan tujuan perusahaan mengeluarkan obligasi konversi memperoleh dana tanpa memberikan hak kepemilikan memperoleh dana murah dengan tingkat bunga obligasi konversi umumnya lebih rendah dibanding strike debt obligation convertible liabilitas obligasi dapat diubah menjadi saham perusahaan tersebut obligasi ini disebut obligasi konversi dua alasan utama perusahaan mengeluarkan obligasi konversi adalah meraih dana dari pengeluaran modal tanpa kehilangan pengendalian yang berarti pemilik sebelumnya memperoleh pendanaan dengan bunga yang lebih murah implementasi metode with and without pertama tentukan total nilai pasar obligasi konversi dengan dua komponen liabilitas dan ekuitas kedua tentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value dari semua aliran kontraktual cash flow di masa mendatang yang disk 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 dengan tingkat bunga pasar terakhir kurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah kedua dari nilai pasar obligasi konversi akan diperoleh nilai ekuit studi kasus saham preferen konversi mors company mengeluarkan seribu lembar saham preferen konversi dengan nominal 1 USD per saham saham dijual pada harga 200 USD pembahasan studi kasus saham preferen konversi jurnalnya kas 1000 dikali 200 USD yaitu 200 share capital preference 1000 dikali 1 USD share premium conversion 199 ribu selanjutnya dilanjutkan oleh Alex baik yang berikutnya adalah studi kasus leasing soalnya untuk memenuhi tingginya kebutuhan transportasi dalam masa liburan PT Lorena transport membutuhkan 1 unit bis tambahan bagi operasi telah menghitung bahwa 1 unit bis baru bernilai 800 juta rupiah dapat digunakan selama 5 tahun dan pada akhir umur ekonomis terdapat nilai sisa sebesar 50 juta ribu rupiah biasanya perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan aktifa bagian keuangan mempertimbangkan apakah akan menerbitkan bis atau meminjam dari pihak lesor jika dilakukan leasing lesor mensyaratkan tingginya bunga 12% sebagai return yang regiobel bagi lesor pembayaran leasing untuk aktifa tersebut akan dilakukan selama 5 tahun tingkat pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini adalah 30% dan jika perusahaan melakukan pinjaman bank untuk membeli bis maka perusahaan dikenakan biaya modal untuk hutang setelah pajak 9% biaya hutang sebelum pajak sebesar 12.897% sebagai mahasiswa yang magang di perusahaan tersebut Anda diminta untuk menghitung kemungkinan lebih menguntukkan mana bagi perusahaan membeli bis atau menyewa dari lesor next pembahasan studi kasus leasing pembayaran listahunan dihitung berdasarkan nilai bersih aktifa yaitu nilai bersih aktifa PV nilai sisa 50 juta rupiah maka PV nilai residu 50 juta dibagi 12% selama 5 tahun PV nilai residu adalah sebesar 28.371.342 rupiah jadi nilai aktifa sama dengan 800 juta PV nilai residu 28.371.342 79 rupiah nilai aktifa aktifa bersih sebesar 771.628.657.21 gunakan nilai aktifa bersih untuk menghitung anuitas pembiayaran leasing tahunan nilai aktifa bersih sama dengan A PV IFA 12% dibagi 5 tahun sama dengan nilai aktifa bersih dibagi PV IFA 12% dibagi 5 tahun sama dengan 771.628.697.21 dibagi PV IFA 12% selama 5 tahun yaitu sebesar 214.57.298.90 sen jadi setiap tahun perusahaan membayar sebesar 214.57.298 sen untuk pising next yang berikutnya seperti kasus waran PT setiap usaha TBK menerbarkan obligasi dengan waran yang dapat dilepas jangka waktu waran selama 5 tahun setiap waran dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham PT setiap usaha TBK dengan harga realisasi sebesar 2.500 rupiah saat emisi obligasi atau kurs PT setiap usaha TBK senilai 2.100 rupiah dan waran diperdagangkan secara terpisah dengan harga 700 rupiah beberapa bulan kemudian kurs saham PT setiap usaha naik menjadi 3.000 rupiah pertanyaannya A berapa nilai teoritis waran yang B berapa nilai spekulatif waran next pembahasan studi kasus waran waran memiliki nilai teoritis dan spekulatif nilai teoritis waran atau NT sama dengan P1 dikurang R nilai spekulatif waran 2 N sama dengan W0 min NT P1 adalah kurs saham setelah emisi obligasi atau saham preference V0 sama dengan kurs saham saat emisi obligasi atau saham preference R adalah harga realisasi W0 adalah harga perdagangan waran jawaban yang pertama berapa nilai teoritis waran jawabannya NT sama dengan S1 min R yaitu Rp3.000 dikurangi Rp2.500 sama dengan Rp500 berapa nilai spekulatif waran NS sama dengan W0 min NT jadi Rp700 dikurangi Rp500 sama dengan Rp200 next sekian presentasi dari kelompok kami saya akan kembalikan kepada Onika dipersilakan ya baik untuk sesi tanya-jawab akan saya buka dua sesi untuk sesi pertama dipersilakan untuk present yang pertama Devina selamat siang ya siang nama saya Devina Damara NIM 12 19 130 saya ingin menanyakan mengenai harga saham mengapa harga saham di pasar cenderung berbeda dengan saat penerbitannya terima kasih baik terima kasih pertanyaannya itu soal berikutnya Kimi ya selamat pagi perkenalkan nama saya Kimi dengan NIM 12 19 1008 saya mau tanya bedanya leasing sama kredit itu apa ya terus kalau misalnya perusahaan mau beli suatu aktifah lebih menguntungan mana antara leasing atau kredit terima kasih ya terima kasih berikutnya Ina ya baik selamat pagi saya dengan NIM 12 19 114 saya ingin bertanya bagaimana jika leasing itu lalai atau gagal sehingga pembayarannya itu tersendat atau terhambat terima kasih ya baik terima kasih setelah pertanyaannya kami akan berdiskusi terlebih dahulu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik 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 saya akan menjawab pertanyaan dari Ina bagaimana jika lisi lalai sehingga tersendatnya dalam melakukan pembayaran yang pertama diberikan teguran secara lisan agar segera melunasi jika teguran secara lisan tidak digubris maka akan diberikan teguran secara tertulis kemudian jika masih tidak dilunasi maka akan dikenakan denda sesuai dengan perjanjian yang terakhir akan dilakukan penyitaan barang yang dipegang oleh lisi bagaimana Ina apa sudah paham sudah jelas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya untuk Devina apakah boleh mengulang pertanyaannya mungkin lalu suaranya sudah masuk ya masuk saya mau nanyakan mengenai harga saham mengapa harga saham di pasar cenderung berbeda dengan saat penerbitannya terima kasih oke saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Devina karena saham itu dipengaruhi dua faktor yaitu internal dan eksternal yang internal itu berupa laporan keuangan isu dalam perusahaan semisal akan pembagian dividen sumber daya manusia dan lain-lain sedangkan eksternal itu seperti perubahan peraturan dari pemerintah apakah bisa menjawab Devina bisa terima kasih ya sama-sama baik selanjutnya saya akan menjelaskan menjawab pertanyaan dari Kimi jadi membeli barang menggunakan leasing atau sewa beli kredit lebih menguntungkan jika kita menggunakan leasing karena dengan leasing kita akan menghemat modal menggunakan leasing juga tanpa modal awal juga kita dapatkan barang tersebut kalau menggunakan kredit kan kita tetap harus membayarkan uang muka lalu dengan leasing kita dapat menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi yang ketiga sebagai sarana pekreditan dalam jangka menengah atau jangka panjang dan dengan menggunakan leasing kita akan lebih menguntungkan arus khas kita dapat diterima kini iya bisa terima kasih terima kasih terima kasih sudah bertanya pada sesi pertama mohon maaf Pak dan ini karena waktunya sudah jam 9.37 apa masih bisa buka sesi pertanyaan lagi boleh tidak tidak pertanyaan dari jessica halo nama saya jessica pionim 1219 115 saya mau bertanya bagaimana pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham oke terima kasih kemudian Feni terima kasih atas kesempatan yang diberikan perkenalkan nama saya Feni Gunawan dengan NIM 1219 112 saya ingin bertanya nah kalau misalnya perusahaan itu kan menggunakan leasing lalu tidak bisa ternyata di tengah jalan itu tidak bisa melunasi tagian itu apakah yang bisa dilakukan oleh pihak leesornya lalu apakah leasing itu diatur oleh OJK terima kasih oke terima kasih pertanyaannya saya akan berdiskusi dengan kelompok terlebih dahulu terima kasih 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 tinggal menekankan saja bahwa kemudian sudah dijelaskan oleh kelompok saham adalah kepemilikan bukti kepemilikan kemudian ada dua, ada yang saham biasa dan ada preferen yang saham biasa itu yang diperdagangkan selama ini, saya juga akan membantu menjawab pertanyaannya dari siapa, tadi ada pertanyaan yang mempertanyakan, lu kok harga penerbitan dan harga jual, kok jadi beda ya iyalah, kalau enggak siapa yang mau beli saham, karena kemudian ada orang yang berharap dari dividen mereka yang investor biasa yang membelikan hak kepemilikan terus kemudian ada yang mengambil dari gain, capital gain, itu fluktuasi perbedaan harga kenapa berbeda, kelompok ini tadi sudah mencoba menjelaskan ada faktor internal eksternal, tapi sebenarnya bukan hanya corporate action bukan hanya kondisi eksternal tapi ada yang paling mendasari itu adalah yang namanya transaksi atau ya seperti di pasar pada umumnya karena masuk di pasar modal karena namanya pasar berarti apa, mekanisme supply and demand itu berlaku banget di pasar modal jadi kalau kenapa sih kalau kemudian saham itu kan saat penerbitan harganya kan relatif sama semua atau seperti harga parinya memang ada yang di bawahnya ada sedikit yang di atasnya tapi kenapa seperti katakanlah yang blue chip itu ya yang seperti Unilever dan teman-temannya itu loh harganya loh perlembarnya itu cuma seribu kenapa kemudian lakunya sampai sekian puluh ribu gitu ya bahkan kalau kita kemudian pernah aqua itu sekarang aqua kan sudah keluar saat dibeli oleh Danone itu sampai kemudian harganya sampai 400 ribu perlembar saham kenapa orang mau beli ya karena apa sahamnya itu menguntungkan baik untuk ditransaksikan sahamnya maupun untuk dividen yang didapatkan nah kenapa harganya memang kemudian bukan hanya berbeda tapi fluktuatif bahkan kalau saham-saham yang seperti bumi resource gitu ya yang saat kemudian kemarin kita mati-matian hancur di karena karena ekstraktif ya jadi pertambangan itu jadi hancur sampai kemudian di suspend dihentikan perdagangannya di pasar modal karena perlembar sahamnya harganya cuma laku 50 ribu ya kayak untuk bungkus kacang aja kayak gitu ya bungkus kado aja masih lebih mahal perlembar sahamnya itu nah itu sangat dipengaruhi oleh baik kinerja perusahaan kondisi eksternal corporate action dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan maupun dari keinginan pembeli investor itu mau beli atau tidak nah itu yang kemudian saham biasa punya hak suara punya hak kendali yang kemudian bisa dipakai itu pada rapat umum pemegang saham nah agak berbeda lagi dengan saham preferen kalau saham preferen kan sifatnya tetap seperti obligasi jadi dia harganya bisa saja naik turun tapi kemudian dividen yang diterima itu tetap pada jumlah tertentu jadi entah itu ditetapkan sekian sekian dari nilai pari jadi ya sama seperti obligasi tapi sebenarnya dia adalah hak hak suara nah itu yang hak sorry kepemilikan walaupun tidak punya hak suara dia adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan nah itu yang namanya saham nah kemudian saham kalau kemarin kita sudah cerita tentang opsi opsi itu sebagai sweetener sebagai pemanis ternyata ada warren warren itu hak membeli saham yang kemudian bisa di umurnya tapi lebih panjang ketimbang opsi bertahun bisa tahunan gitu ya kita beli kalau warren itu kemudian kita punya bagaimana membeli bisa membeli saham jadi seperti call option tapi yang jangka panjang nah ada yang lain lagi yang lebih banyak dibahas disini itu adalah tentang leasing nah sebenarnya leasing itu ya bedanya seperti dengan sewa-menyewa biasa itu leasing itu atau yang biasa disebut hak sewa guna usaha itu jadi seakan-akan kita itu membeli barang tapi kemudian kita cicil apakah sama dengan dengan kita nyicil oh beda kalau nyicil itu kan hak kepemilikan kita beli saham sorry kita beli barang katakanlah gedung dengan kredit kita sewa kan kita kemudian ada mekanisme kita bisa beli kita bisa sewa nah kalau kita sewa ya sudah kita masuk kita manfaatkan kita pakai kalau kita beli maka kita yang akan ngurus nah kalau sewa kan yang ngurusin masih pemiliknya nah kemudian kalau kita beli berarti kan kita termasuk yang ngurusnya nah leasing itu diantara keduanya jadi seakan-akan kita sewa tapi kita gunakan untuk usaha sedangkan hak hak itu bisa menjadi milik kita kalau kita menggunakan finansialis atau kapitalis tapi kalau hak pemeliharaan perawatan siapa masih pada lesor masih pada si pemilik aset tersebut apakah itu mesin fotokopi gitu ya mesin pabrik sampai gedung nah itu yang membedakan nah kemudian apa yang lain lagi nah yang lain lagi itu kan kita kalau kemudian melakukan leasing jadi kita seakan-akan nyewa kita hanya menempati karena kemudian yang memelihara itu tetap pada lesor tapi suatu saat kita bisa beli nah itu bedanya jadi ada hak untuk membeli saat kemudian kita pakai finansialis atau kapitalis nah itu yang membedakan kalau kita menggunakan leasing dibandingkan dengan sewa atau kita utang nah walaupun dia tidak bisa dijaminkan tapi karena kita tidak terikat dengan utang akhirnya apa kita masih punya spend masih punya rentang untuk kita kemudian cari utang seandainya kita membutuhkan nah kalau sewa kan kita tidak bisa ngakuin barang yang kita sewa itu untuk kita kita jadikan jaminan untuk mau utang kalau kemudian kita beli barang itu terus kemudian kita saja cil utang ya kan barangnya kan dijaminkan langsung berarti kan kita apa untuk utang lagi tapi kalau butuh kan tidak punya untuk biaya operasi nah dengan leasing itu biaya operasional kemudian lebih fleksibel karena apa kita tetap bisa beroperasi pemeliharaan ada pada lesor kita sendiri hanya seperti sewa-menyewa biasa tapi suatu saat barang itu untuk bisa dibeli dan kita masih bisa punya spend apa punya spend itu punya punya jarak punya spread punya jarak yang cukup luas untuk kita bisa melakukan utang lagi cari utang lagi seandainya mau cari nah sebenarnya itu perbedaannya jadi kalau kemudian cara ini yang ada yang kurang ini sebenarnya kalau kemudian memasukkan NAT nanti tolong ditambahkan ya di kelompok ini supaya bisa lebih mempertegas itu hanya NAT NAT net advantage eh sorry null net advantage of leasing jadi itu dibandingkan biaya yang kita keluarkan antara leasing dengan kalau kita utang nah itu ketemu nanti biayanya itu yang kemudian menjadi yang lebih murah mana tapi yang biasanya yang umum saat kemudian leasing-leasing itu kita lakukan itu kita lebih murah leasing-nya bahkan leasing itu bukan hanya yang gede-gede bukan hanya katakanlah mobil dan sebagainya sekarang banyak perusahaan yang itu tidak lagi membeli barang contohnya apa komputer laptop bahkan mesin fotokopi itu semuanya pakai leasing karena apa karena kemudian kalau akan kita leasing katakanlah sewa fotokopi untuk dua tahun oke setelah dua tahun tidak kita beli ya sudah kita nyewa biasa kemudian fotokopi itu bisa kita ganti dengan teknologi yang lebih baru mesin fotokopi itu entah laptop nya entah komputer sedang kalau ada rusaknya maka apa siapa yang nanggung apakah pemilik apakah sorry apakah lesi bukan bukan list ya jadi nyebutnya itu lesor dan lesi seperti anjing kalau film yang ngajak ada lesi jadi nyebutnya itu adalah lesi sehingga apa bagi lesi itu menguntungkan karena apa dia tidak perlu melakukan write off penghapusan aktifa tapi dia bisa saja tetap memakai barangnya tapi kemudian saat habis pakai saat kemudian nilai ekonomisnya atau teknologinya itu sudah turun itu kemudian dikembalikan ke lesor untuk kita ganti walaupun memang ada konsekuensinya bahwa itu akan muncul biaya tambahan kan ya iyalah mungkin kita ganti barang kok tapi kan enaknya kan kita kan enggak bingung mau digadekkan mau dijual itu kan tanggungannya resor jadi itu yang menjadi kebaikan dari leasing ketimbang beli biasa dan asuransi juga kan kita enggak perlu pingkirin asuransi karena asuransinya ditanggung oleh lesor selama masa leasingnya itu masih berjalan jadi ada banyak keuntungan kenapa sekarang orang cenderung menggunakan leasing dan kemudian lupa bagi perusahaannya pak apa yang menguntungkan dia kan kemudian mendapatkan kembalian yang relatif banyak relatif besar loh gimana iya kan biaya yang ditanggungkan itu besar semuanya jadi kalau katakanlah saya menjadi lesor gitu saya punya mesin fotokopi bapak saya jadi perusahaan fotokopi atau agen fotokopi di Malang maka kan karena orang saya enggak mikir jualan ya sudah yang saya lakukan adalah melakukan leasing saya leasing leasing ke kantor ke kampus kampus yang ada di seluruh Malang yang saya lakukan kan saya kemudian tinggal perawatan jadi kemudian saya pun tidak menanggung barang itu perlu diganti atau tidak kan tinggal saya bawa ke saya kembalikan ke produsennya jadi semudian sebenarnya saling menguntungkan saat kita menggunakan list itu baik untuk lesi maupun lesornya jadi sama-sama untung sama-sama bisa berusaha dengan lebih lebih lancar lagi begitu kira-kira yang bisa saya tambahkan ya karena kemudian saya juga harus ada kuliah lagi setelah ini ya karena kan kita kuliahnya harusnya satu jam setengah tapi ini jadi dua jam karena presentasinya sudah satu jam sendiri satu jam setengah sendiri kelompok ini tadi ya gak apa-apa sih ingin disampaikan semua makanya saya tidak kemudian membatasi ya kecuali kalau kelasnya kelas fisik ya kita harus selesai karena kemudian ada orang lain yang sudah intip-intip di depan kelas kita kalau untuk presentasi memang agak saya longgarkan karena apa ada banyak memang yang ingin selalu dibicarakan sama kok kalau saya lagi sudah pegang spidol itu kadang-kadang lupa harus berhenti itu ya tapi gak apa-apa yang penting yang disampaikan itu memang sesuatu yang memang harus disampaikan seperti apa yang di kelompok ini sampaikan karena membahas saham dan membahas leasing itu memang tidak mudah karena ada banyak ada banyak ini apa banyak istilah yang baru dan kemudian ada banyak rumusnya sih gak seberapa banyak ya gak seperti yang lain tapi bagaimana menjelaskan karena leasing itu sekarang sih secara umum kan disimpulkan cuma dua gitu ya financial lease sama operating lease tapi sebenarnya kalau dijabarkan lagi itu ada delapan ada sale and leaseback dan so on dan so on ada delapan yang lebih detail yang sudah dijelaskan sebagian besar oleh kelompok ini begitu kira-kira jadi ya dengan terpaksa kuliah ini saya akhiri dan kemudian kita akan saya akan berpindah ke kelas yang lain saya juga gak boleh dong menjelini kelas yang akan selanjutnya oke selanjutnya setelah ini siapa yang akan maju kelompok saya pak kelompoknya oh kelompoknya daniela kelompoknya elah oke ya tolong dipersiapkan saja semoga bisa menyajikan yang terbaik yang bisa harapan saya sih lebih baik lagi dari yang miung-miung kemarin tapi yang menyajikan kelompok ini sudah cukup baik gitu ya oke nah ini sudah ada yang nilpon dari yang yang kelas yang lain biar aja dulu saya tolaknya dulu jadi itu ya kok ini kok oke itu yang bisa saya sampaikan dan saya akan tutup dan akhiri hari ini dengan doa ya mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing doa dipersilahkan ya terima kasih selamat pagi sampai ketemu hari